Berapa hal penting yang harus kita ketahui? Yang pertama ada kaedah namanya innamal a'malu bin niat, amalan tergantung niat. Anda menggunakan HP, membuka akun, membuka Twitter, Instagram, niatnya apa? Kalau karena Allah SWT, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah SWT. Kalau anda masuk internet, anda berusaha mencari pelajaran-pelajaran yang baik, anda berusaha untuk mencari video-video Youtube yang bermanfaat, maka mudah-mudahan dapat pahala. Dapat autojaya dapat, dapat pahala. Karena anda sudah berniat dengan niat yang baik untuk mencari kebaikan dari anugerah yang Allah berikan tersebut, kecanggihan teknologi yaitu internet. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang fikir yang berkaitan dengan medsos, dengan para pengguna HP. Karena saya rasa ini diantara perkara yang semua orang perlu untuk mengetahuinya. Siapapun diantara kita pasti punya HP dan pasti bermain medsos. Dan semua melakukannya. Laki-laki, perempuan, anak muda, kakek-kakek, nenek-nenek. Bahkan anak-anak juga punya Instagram kadang-kadang. Hampir semua orang terjebak dengan yang namanya HP dan medsos. Maka insya Allah kali ini kita akan menyampaikan sedikit fikir yang berkaitan dengan HP atau medsos agar kita lebih berhati-hati. Karena kalau kita salah menggunakan media tersebut, maka bisa mendatangkan bencana yang besar bagi kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya waktu dalam Islam adalah sangat berharga. Kalau orang mengatakan waktu itu seperti emas, maka kita umat Islam mengatakan bahwasanya waktu itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perat, lebih berharga daripada dolar. Sungguhnya harta itu datang dan pergi. Harta meninggalkan kita dan dia akan datang lagi sebagaimana yang kita ketahui. Adapun waktu jika sudah pergi maka tidak akan kembali lagi. waktu yang itu sudah pergi maka tidak akan pernah kembali lagi. Malingkarenanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Di antaranya wal asr demi masa, demi waktu. Bisa diartikan demi masa secara umum, bisa diartikan demi waktu asar. Intinya bersumpah dengan waktu. Apakah waktu secara umum atau waktu asar. Demikian juga sumpah-sumpah yang lainnya. Wadduha demi waktu duha itu juga waktu. Wal layli demi malam wal nahari demi siang. Allah banyak bersumpah dengan dengan waktu. Karena waktu itu perkara yang penting dalam Islam. Dikiannya kata Allah subhanahu wa ta'ala dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang hendak mengingat, mengambil pelajaran atau untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu itu dijadikan oleh Allah agar kita bersyukur, agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, diantara nikmat yang sering terlupakan adalah waktu luang. Kata Nabi SAW, nikmatani makbunun fihima kathiru minan nas as-sihat wal farah. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Makbunat ini tertipu. Terpedaya. Dua nikmat tersebut, kata Nabi SAW, as-sihat wal farah. Iaitu kesehatan dan waktu luang. Sehingga orang tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk kebaikan, malah menghabiskan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana para salah dahulu mereka benar-benar perhatian terhadap waktu, terhadap umur. Karena waktu adalah umur. Sebagaimana perkataan Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia berkata, kata Hassan al-Basri wahai anak-anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Umurmu adalah kumpulan hari-hari. Kalau sebagian hari telah pergi darimu, berarti sebagian umurmu telah pergi. Sebagian dari dirimu telah pergi. Dan telah jika sebagian darimu telah pergi, maka dikhawatirkan akan hilang seluruhnya darimu. Jadi jika hari-hari semakin bertambah, hari-hari semakin pergi, berarti semakin berkurang usia kita. Karenanya Ibn Mas'ud r.a. pernah berkata, Tidak pernah aku menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari yang terbenam mataharinya pada hari tersebut, ajalku berkurang, umurku semakin sedikit, sementara amalku tidak bertambah. Itu hari yang paling aku sesali. kata Ibn Mas'ud r.a. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap waktu. Tidak ingin waktu hilang sia-sia. Waktu berkurang, ajal semakin mendekat, umur semakin habis, dan sementara amalku tidak bertambah. Maka dia berkata, Aku sangat benci melihat seorang dalam kondisi kosong, tidak ada kegiatan, tidak sedang dalam kegiatan dunia yang bermanfaat, atau tidak dalam kegiatan akhiratnya yang bermanfaat. Hanya buang-buang waktu. Hanya buang-buang waktu. Demikian juga para ulama, mereka begitu benar-benar memperhatikan waktu. Sampai-sampai disebutkan bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau beliau melihat orang-orang Arab-Arab sedang berkumpul, kemudian minum kopi, ngobrol-ngobrol, dia mengatakan, seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli waktu karyat. Kenapa dia kekurangan waktu untuk belajar, untuk menulis, untuk berdakwah, untuk beribadah kepada Allah SWT. Benar-benar dia merasa kekurangan waktu. Saya rasa kita juga banyak begitu. Kadang-kadang merasa kekurangan waktu. Setelah kerja tidak selesai-selesai, waktunya kurang. Dagang tidak selesai-selesai, waktunya kurang. Untuk urusan dunia, sering kita merasa kekurangan waktu. Untuk urusan dunia, kita sering merasa kekurangan waktu. Yang kita inginkan untuk urusan akhirat, undangnya kita merasa kekurangan waktu. Sehingga kita bisa benar-benar menjadikan waktu sangat efesien, bermanfaat dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang sangat menyedihkan jika kita dapati ada orang yang dia tidak peduli dengan waktunya. Dia buang waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan sebagian orang saking luang waktunya, sampai ada istilah membunuh waktu. Bingung mau ngapain. Betek di rumah mau ngapain. Mau ngabisin waktu. Dia kelebihan waktu, luang. Ngapain yaudah dia mau maksiat, dia mau jalan-jalan, dia mau ngabisin waktu. Sementara banyak orang-orang soleh kekurangan waktu. Mau nulis buku, waktu gak ada. Mau dakwah, waktu gak ada. Mau ini, waktu gak ada. Sebagian orang malah berlebihan waktu, sehingga dia entah mau buang kemana. Jadi sangat menyedihkan kalau ada orang kemudian buang waktunya pada hal yang tidak bermanfaat. Apalagi dalam rangka bermaksiat kepada Allah SWT. Yang lebih menyedihkan lagi, kalau dia ngambil waktu orang. Dia ngajak orang untuk buang waktu sama-sama dengan dia. Sudah waktunya dia buang yang tidak bermanfaat, dia ngajak orang untuk membuang waktu mereka pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kita di zaman sekarang ini ada perkara yang sangat ya, yaitu menimpa semua orang adalah saya katakan masalah internet. Internet dan media sosial dengan berbagai macam bentuknya, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan Twitternya, apa lagi? Telegramnya, apa lagi? Whatsappnya. Siapa yang tidak punya Whatsapp? Coba angkat tangan. Saya kasih hadiah kalau gak punya Whatsapp. Siapa yang gak punya Whatsapp? Siapa yang gak punya HP? Mustahil gak punya HP. Ada orang, HPnya jadul, ternyata HP smartphone-nya dia sembunyikan. Yang dia tunjukkan HP jadulnya. Si Fulan, Masya Allah, gak punya HP-nya, saya lihat HP jadul. Enggak, Ustadz itu ada HP smartphone-nya, dia sembunyikan. Oh, gitu. Jadi maksud saya kagum, ada orang zaman sekarang punya HP, gak ada HP smartphone, semuanya HP jadul. Tapi, ya mungkin ada saja, tapi saya rasa kebanyakan orang punya HP, ada internetnya. Ada internetnya. Dan sebenarnya, internetnya adalah karuni dari Allah SWT. Betapa banyak manfaat yang bisa kita perlu dari internet. Dengan ada internet, dengan ada media sosial, dengan ada Whatsapp, dengan ada Twitter, Instagram, kita bisa melakukan banyak kebaikan. Di antaranya, mudah kita mengatur waktu. bisa mengatur waktu, dengan adanya Google, kita bisa kira-kira ke sana berapa jam, meskipun kadang-kadang ngawur. Kita bisa mencari berita-berita yang bermanfaat, bisa mengatur waktu kita. Dengan mudah, kita bisa berseratu rahmi, dengan saudara-saudara kerabat-kerabat dari jauh, kita bisa video call, kita bisa telpon. Sekarang mudah semuanya, Alhamdulillah. Dengan internet, kita bisa berdakwah. Dengan internet, kita bisa live, menyampaikan pengajian-pengajian. Kita bisa beri manfaat kepada orang lain. Dengan internet, kita bisa jualan online. Dengan internet, kita bisa berhubungan dengan kawan-kawan lama kita. Sebenarnya, banyak manfaatnya bagi yang menggunakannya untuk manfaat. Tetapi di sisi lain, internet adalah bencana. Bahkan bencana yang sangat besar. Bencana bagi umat Islam secara umum. Bencana yang luar biasa. Hampir semua orang punya HP. Hampir semua orang punya internet. Bagaimana tidak dikatakan bencana, HP ini, HP ini bencana. Banyak kaum muslimin, mungkin termasuk kita-kita ini, kalau bangun tidur, yang pertama dia lihat adalah HP-nya. Belum baca doa bangun, tidur. Doanya belum dibaca, langsung lihat HP. Lihat berapa. Whatsapp pertama dilihat, pesan pertama dilihat, ada email yang masuk ke luar atau tidak. Pertama dilihat HP-nya. Sebelum baca doa bangun, tidur. Dan sebelum dia tidur lagi, dia baca HP juga. Merojak HP. Dia tidak baca kursi, dia tidak baca doa, mau tidur, dia tidak baca Doa mau tidur itu banyak, zikir-zikir sebelum tidur. Di antara zikir yang paling banyak, kalau kita mau lihat-lihat dalam buku-buku doa, yang paling banyak doa zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Kenapa? Karena anda kalau sudah tidur, anda pasrahkan diri anda kepada Allah. Anda pasrahkan ruh anda kepada Allah. Entah bisa bangun atau tidak, tidak tahu. Makanya zikirnya banyak sekali. Zikirnya banyak sekali. Namun gara-gara meroja'ah Whatsapp, tidak sempat zikir sama sekali, lihat ya, dibaca HP, di siang hari, luar biasa. Dalam kegelapan, sambil nyetir, luar biasa ya. Kuatnya meroja'ah HP. Akhirnya apa? Sebelum tidur, lihat HP. Apa ini bukan musibah? Ini musibah. Ini musibah. Di antara musibah yang ditimbulkan oleh HP, gara-gara media sosial, smartphone, dan yang lainnya, kita dapati dua orang suami istri, satu kamar, bahkan di atas satu ranjang, badannya berdekatan, tapi masing-masing sibuk dengan apa? HP-nya. Tidak ada tawa canda di antara mereka. Tidak ada senyuman di antara mereka. Masing-masing tersenyum, tapi sama HP-nya. Dia tertawa dengan HP-nya. Dia asik. Scrolling, suaminya scrolling, istrinya juga apa? Coba waktu scrolling-nya digunakan untuk scrolling kepala istrinya. Masya Allah. Jangan gini. Jangan gini. Nanti ketawasnya diketawasnya. Entah berapa maksiat yang dia lihat waktu dia scrolling. Entah berapa banyak maksiat yang dia lihat waktu dia scrolling. Apa ini bukan musibah? Ini musibah. Musibah. Kemudian musibah kepada anak-anak. Anak dikasih HP. Sudah. Anak kalau sudah dikasih HP, main game, game online lah, game inilah. Nah, sekarang anak SD aja punya Facebook, akun Facebook. Anak SD punya akun Twitter. Sebagai anak punya akun Instagram. Ya Allah. Kalau sudah pegang HP, sudah. Dia sibuk main HP. Main game. Jadi anak kecil, 3-4 tahun sudah sibuk main. Main HP. Kalau anak-anak sudah dikasih HP, dia tidak mau dekat dengan orang tuanya. Dia tidak mau dekat. Dia lebih-lebih senang dalam dekapan HP daripada dekapan orang tuanya. Orang tuanya, Alhamdulillah juga kebetulan, Alhamdulillah anak saya main HP. Jadi saya sibuk sendiri juga main HP. Anak sibuk, saya juga sibuk. Anak nangis, langsung kasih HP. Sudah, anaknya sudah dikasih HP, diam. Menang, mudah. Orang tuanya juga, menang juga, diam juga. Sama-sama sibuk. Jadi ini adalah khianat kepada anak-anak. Anak-anak jauh dari orang tua. Maka kalau ada anak kita sudah idman, sudah kecanduan HP, ambil HP-nya. Nangis, biarin aja. Kalau anda ingin sayang kepada anak anda, kalau anda ingin anak anda sayang kepada anda. Kalau anak anda ingin anda gendong dia, abih gendong, umi gendong, ambil HP-nya. Kalau enggak, akan hilang hal tersebut. Jadi lebih senang dengan HP, daripada digendong, dipeluk orang tuanya. Kelezatan kehidupan hilang, kalau begitu caranya. Kenikmatan hidup hilang. Maka hati-hati, kalau ada anak sudah mulai main HP, ambil HP-nya. Paksa. Nangis, biarin aja. Nangis paling sehari dua hari, seminggu nangis, enggak apa-apa. Gratis. Nangis aja, enggak apa-apa. Daripada, nanti dia akhirnya rusak, kita yang merusaknya. Terlalu banyak anak-anak rusak, gara-gara HP. Kemudian, betul-betul banyak maksiat yang kita lihat di HP. Laki maupun perempuan. Siapa kalau masuk Instagram tidak melihat hal yang haram? Siapa yang masuk Twitter tidak melihat hal yang haram? Facebook, iklan sana-sini. Pasti kita melihat hal yang haram. Pasti. Dahulu kita melihat aurat wanita, kita merasa itu berat bagi kita. Orang soleh melihat aurat wanita, dia merasa berat. Sekarang jadi terbiasa. Tiap hari dia lihat. Janganlah kita malu melihat wajah wanita. Kita menundukkan pandangan. Sedangkan pahanya, betisnya, buah dadanya, semuanya bisa kelihatan terkadang di HP. Akhirnya kita terbiasa melihat hal yang haram jadi suatu yang biasa. Rasa malu pun hilang dari diri kita. Rasa malu kepada orang lain hilang. Rasa malu kita kepada Allah pun hilang. Musibah. Ini menimpa semua orang. Mereka nanya, ini bencana luar biasa. Saya sering sampaikan, kalau dahulu orang ingin selamat dari maksiat, maka tidaknya dia menetap di rumahnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, katakala seorang bertanya, Ya Rasulullah, kaya fannajat? Ya Rasulullah, bagaimana? Cara selamat? Kata Nabi SAW, ihfad lizanak. jagalah lisanmu. Waliasa baituk. Tidaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Itu jangan keluar rumah, di rumah saja. Kalau zaman dulu tidak keluar rumah selama. Zaman sekarang orang dalam rumah, dia bisa bermaksiat. Kenapa? Karena HP-nya selalu dia bawa. Jadi banyak bencana yang dilakukan oleh orang dengan adanya media sosial, dengan adanya HP. Ketika banyak orang, gara-gara HP tidak punya adab, ngobrol sama orang, ya, 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 ya. Ngobrol sama suami, suami mau ngobong tidak diperhatikan. Ya, 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 ya. Ntar, ntar, mas, ntar, mas. Lagi asik, dia. Istrinya aja ngobrol juga gitu. Ya sayang, apa sih sayangku? Apa tadi, apa tadi? Nggak, nggak punya adab. Sibuk dengan HP. Dengan Ustadz pun demikian. Lagi pengajian, main HP. saatnya lagi teriak-teriak konsentrasi dia lagi main HP jadi menghilangkan adab adab dalam bergaul adab dalam berbicara masuk ada kumpulan silaturahmi ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik semuanya sibuk main-main HPnya sendiri terus bagaimana mau silaturahmi kapan mau ngobrol-ngobrol makanya saya pernah dengar ada suatu, di Saudi ada yang punya ide begitu dia mengadakan acara silaturahmi di depan pintu ditulis tempat meletakkan HP, semua HP harus ada situ jadi sebelum masuk ruangan, semua HP taruh di luar kalau sudah masuk sudah jadi ceria itu kehidupan kalau sudah HP dibawa, sudah selesai masing-masing punya kesibukan dengan HPnya baik dengan HP betapa banyak orang berhias dengan apa yang tidak dia miliki menambahkan seakan-akan dia orang hebat padahal tidak menulis status-status yang mengajak kepada kebaikan padahal dia tidak melakukannya menulis status-status yang melarang untuk melakukan hal yang haram padahal dia melakukannya menggambarkan kepada orang lain bukan rekat dirinya kata Nabi SAW seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia miliki seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan dia mendustai dirinya sendiri dia tahu dia dusta dan dia dusta kepada orang lain dua pakaian kebohongan dia pakai betapa banyak orang demikian dengan adanya medsos ini banyak orang ingin tenar sekarang orang mau viral gampang bikin aneh-aneh saja ikut lagu ini lah nyanyi-nyanyi goyang-goyang lah apalagi tiktok apa yang orang bilang saya itu tidak tahu sampai itu apa itu tiktok muncul muka-muka atau kucing-kucing apa itu itu apa tiktok ya apa saya jangan pura-pura tidak tahu ya akhirnya apa seperti ini niru-niru lagu niru apa ya Allah buat tak buat viral buat viral padahal mencari ketenaran itu haram dalam Islam tidak boleh tidak boleh orang cari tampil beda itu tidak boleh kata Nabi SAW barang siapa yang pakai baju ketenaran di dunia Allah akan menjadikan dia pakai baju kehinaan pada hari kiamat kelam dia pakai baju terlalu indah supaya orang melihat dia seluruhnya maka ini haram hukumnya atau dia pakai baju terlalu lusuh robek-robek masih dia pakai supaya jadi pusat perhatian sama itu juga hukumnya haram dia pakai baju terlalu aneh akhwat misalnya pakai baju warna-warni terlalu rame ya ada bunga melati bunga mawar semuanya di bajunya tidak boleh pakai warna-warni merah kuning hijau di langit yang biru lengkap semuanya ini juga tidak boleh menjadi perhatian orang atau model baru yang sangat apa namanya menawan sehingga banyak orang melihat makanya disebut dalam hadith sinfani min ahlin nar lama rahuma dua wanita dua golongan yang aku lihat mereka di neraka jahannam di antaranya wanita kasiatun ariyatun mumilatun ma'ilatun yaitu para wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan berlenggak-lenggok dan menarik perhatian orang mumilat artinya di antara tafsiran menarik perhatian orang kemudian kepala mereka seperti punuk onta ini kata sebagian lama isyarat dia memakai suatu hal yang menarik perhatian ini saja tidak boleh kenapa? karena menarik perhatian dalam islam menarik perhatian tidak boleh mencari ketenaran tidak boleh kalau anda kemudian melakukan sesuatu yang baik tahu-tahu tenar bukan niat anda tidak ada masalah itu pun ujian bagi anda tapi sengaja mentenarkan diri dengan melakukan hal yang aneh-aneh ini tidak boleh ini banyak dilakukan di media sosial pakaian membuat ketenaran tidak boleh pakai mobil yang terlalu canggih buat orang semua melihat anda juga tidak boleh ya pakai motor yang terlalu canggih juga buat orang perhatian sama anda juga tidak boleh hukumnya sudah motornya gede suaranya gede kemudian bajunya macam-macam tidak boleh anda punya hobi oke lah tapi hati-hati hati-hati jangan sampai niatnya untuk apa? tampil beda jalan di tengah jalan supaya dilihat oleh semua orang tidak boleh mungkin pahit saya ucapkan tapi harus saya ucapkan nah di media sosial orang banyak seperti itu penampilan macam-macam gaya macam-macam entah ini entah anu supaya apa? supaya supaya viral supaya dilihat oleh orang banyak maka ini tidak dibenarkan dalam syariat hadirin dan hadrat yang rahmat Allah SWT bahkan musibah musibah medsos ini bukan hanya menimpa orang-orang awam bahkan menimpa orang-orang yang mulia menimpa orang-orang yang harusnya menjadi teladan sebagai menuntut ilmu menimpa sebagian ustaz menimpa sebagian orang-orang hebat musibah akhirnya dia terbawa dengan dengan aliran medsos sehingga menjatuhkan harga dirinya dihadapan masyarakat atau menjatuhkan harga dirinya dihadapan Allah SWT meskipun disanyung-sanyung oleh masyarakat diantaranya gara-gara medsos ini orang punya akun akhirnya dia menceritakan seluruh amal soleh yang dia lakukan seluruh dia ceritakan bita fasilihi dengan terperinci dia umroh dia ceritakan saya sudah sampai sini kemudian sorting lagi saya lagi tawaf nih sorting lagi lagi umroh nih sorting lagi lagi sa'i sorting lagi doa sorting ya semuanya sorting semua di live kan maksudnya apa ya lagi dakwah ke mana-mana sorting lagi pergi ke orang-orang miskin bersedekah sorting semuanya dia ceritakan sedekah dia dakwahnya ke mungkin ke tempat-tempat yang jauh ke belantara dia tunjukkan bagaimana dia sudah sampai ke tempat-tempat yang susah dalam langkah berdakwah ya akhirnya ngapain ya akhirnya buat apa kecuali ada masalah yang sangat besar dalam daya bahaya bahaya saya bukan cuma itu keluarganya bu dia ceritakan nih lagi sama istri nih kemudian dia live istri pertama istri kedua nih istri kaya waktu ditonjok istrinya dia tidak live saya bilang ya ustaz kan boleh boleh tapi sebaiknya jangan ngapain seperti itu banyak hal yang privasi tidak perlu orang tahu ya kita membongkar aurat kita dilihat semua orang biar tahu bagaimana lekuk tubuh istri kita bagaimana mancungnya hidup istri kita bagaimana mata istri kita yang begitu lentik orang lihat semua akhirnya kalau anda orang awam mungkin apa anda ustad anda da'i tidak seharusnya demikian semuanya diceritain semuanya diceritain padahal dalam islam asalnya kita menyembunyikan amal soleh kita dalam suhaib muslim kata naib inna allaha yuhibbul abdad taqiyyal ghaniyyal khufi sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa yang berkecukupan merasa cukup al khufi yang itu diantaranya menyembunyikan amalannya tidak ingin kelihatan tidak ingin tampil diantara man al khufi tidak ingin tampil tidak ingin jadi surat perhatian ya sebisa mungkin kita menyembunyikan amal soleh kita kata naib barang siapa diantara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi maka lakukanlah maka lakukanlah amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan akhirnya sebagian orang semuanya apa yang dilakukan dia ceritakan berbaktinya sama orang tuanya dia ceritakan bagaimana baktinya kepada orang tuanya bagaimana kasih sayang kepada istrinya dia ceritakan bagaimana sayangnya kepada anak-anaknya dia ceritakan ya ngapain cerita semuanya itu amal soleh anda ingin supaya di apa namanya di sanjung-sanjung oleh manusia saya katakan kalau orang awam mungkin tapi kalau para da'i saya rasa tidak seharusnya demikian tidak seharusnya demikian dia menampakkan seluruh kegiatan dia mungkin niatnya baik dan kita berharap niat mereka baik tapi sangat rawan saya katakan sangat rawan hal tersebut membuka pintu-pintu ria membuka pintu-pintu ujung ya dan pintu-pintu yang lainnya dan asalnya seorang berusaha menyembunyikan amal amal solehnya jadi saya katakan musibah yang menimpa orang-orang alim para penutup ilmu para da'i kemudian dia menampakkan segala kegiatannya akhirnya menjadi ajang komentar orang ada ustad misalnya rumahnya bagus kemudian dia nampakkan orang bilang ustad kok rumahnya bagus kok gak zuhud padahal ustad kan tidak harus miskin tapi kenapa dia tampakkan pada orang-orang bahwa ini rumah saya ini kolam menang saya ini rumah saya kemudian tampakkan ya orang jadi pembicaraan dia salah sendiri ada ustad mungkin naik helikopter naik jet kemudian ditampakkan ya ya gak apa-apa sebenarnya cuma kan nanti jadi omongan orang mengapa yang juga nampakkan naik helikopter naik apa naik jet kemana-mana gak perlu ini saya katakan untuk orang awam mungkin boleh tapi kalau untuk kudua yang jadi panutan maka tidaknya menghindar dari hal-hal seperti ini tidak semua privasi kita kemudian kita share kepada orang lain apalagi kita publish dilihat oleh banyak banyak orang kemudian akhirnya banyak orang juga demikian kalau ada orang muji dia kemudian dia nukil pujiannya di statusnya dipuji oleh sifu lain dipuji oleh sifu lain maksudnya apa nukil pujian orang maksudnya apa anda nukil pujian orang taruh di wall anda taruh di status anda buat apa sebenarnya dia terjebak dengan aliran medsos orang-orang orang awam seperti itu dia pun ikut-ikutan akhirnya menukil pujian-pujian orang tentang dirinya dia nukilkan padahal kata Nabi SAW kata Nabi SAW kalau engkau melihat orang-orang yang suka muji-muji maka lemparkanlah pasir di wajah mereka bukan bahwa dinukil pujiannya dia terpedaya bangga pengikut sudah sekian sudah ratusan ribu sudah satu juta pengikut sudah sepuluh juta pengikut memang kalau pengikut banyak berarti anda kedudukannya di si Allah tinggi tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya jumlah yang banyak menunjukkan kebenaran tidak ada hubungannya kata Nabi betapa banyak orang rambutnya semerawut penuh dengan debu kalau dia bertamu ditolak tidak ada yang hormati dia tapi kalau dia bersumpah senama Allah Allah akan penuhi sumpah tidak ada hubungannya pengikut banyak kemudian yang hadir banyak bangga yang hadir sekian puluh ribu buat apa ya nanti bangga-banggakan hal tersebut kalau orang yang muji biarinlah orang dan anda jangan terpedaya dengan pujian mereka tapi anda memuji diri anda sendiri Alhamdulillah dengan berkat Allah yang hadir sekian berkat Allah ini niatnya apa saya menyebut seperti itu saya tidak berbicara tentang orang awam saya berbicara tentang para asatidah para da'i para panutan yang harus benar-benar detail tentang memperhatikan masalah niat niat mereka dan saya berbicara demikian bukan berarti saya bersih dari itu semua saya juga takut akan hal tersebut saya juga mungkin terjebak dalam hal tersebut maka saya ingatkan diri saya sebelum saya ingatkan orang orang lain jangan terpedaya dengan pujian jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak seorang ulama berkata dua orang yang hadir dalam pengajian kalau seorang da'i tersebut ikhlas lebih baik daripada dua followers dua juta followers ternyata dia tidak ikhlas dengan twitternya dengan tweet-tweetnya dengan kecawannya dia bikin tweet yang retweet misalnya satu juta ini niatnya tidak tulus gak ada fedahnya masuk surga tidak harus tenar ketenaran itu adalah ujian yang sangat berat kalau anda bisa masuk surga tanpa harus tenar maka itu yang terbaik kalau anda bisa masuk surga tanpa harus tampil maka itu yang terbaik cuma kita da'i harus tampil kalau gak tampil repot nanti kita harus tampil supaya dilihat oleh orang supaya tersebar kajian-kajian kita tapi kalau anda bisa tenar tanpa tampil itu terbaik contoh jadi donator donator gak usah tampil jadi panitia gak usah tampil kalau bisa gak tampil lebih baik lebih selamat apa kata sebagian ulama ahrozul amalai minasyaitan al amalusir amal yang paling selamat dari gangguan syaitan adalah amal yang tersembunyi amal yang tersembunyi kemudian juga sebagian orang tokoh atau yang lainnya terbedaya dengan akhirnya apa namanya jadi jatuh derajatnya setelah ikut-ikutan mengeser semua berita yang masuk ada berita dia segera share ternyata sudah yang followersnya sudah baca sekian banyak berita hoax misalnya tidak benar atau sedikit-sedikit ada masalah segera dia kasih analisa ada permasalahan besar sedikit-sedikit tidak dia gatel harus kasih analisa harus komentar kalau gak komentar gak bisa tidur harus komentar siap ada masalah harus komentar supaya apa supaya followersnya terus Ustaz ini bagus komentar terus tidak semua harus kita komentar ada permasalahan kalau anda mau komentar itu seharusnya dibikin tamar mungkin berbulan-bulan mempelajari masalah ini baru bisa keluar solusi yang benar ini baru keluar masalah pagi hari sore sudah bikin komentar jangan sore ya baru keluar langsung bikin komentar ini apa mungkin orang-orang yang bodoh-bodoh orang ini hebat tapi orang-orang yang cerdas saya tahu ini orang bahlul begitu ceroboh orang-orang awam senang seperti itu followersnya senang bertambah followersnya tapi orang-orang yang ngerti ini gak benar seperti ini maksud saya saya menyampaikan ini bahwasannya fitnah medsos ini bukan hanya menimpa orang awam bahkan semua orang orang-orang yang panutan para Ustaz para Dai para pejabat para tokoh yang seharusnya mereka bisa menjaga diri ini terjebak juga dalam aliran media sosial tersebut dikalanya para hadirin dan hadirat yang di rahmat oleh Allah SWT kita harus sadar bahwasannya umur kita waktu kita akan dibinta pertanggung jawaban oleh Allah SWT Nabi SAW bersabda tidak akan bergeser dua kaki seorang anak Adam sampai ditanya tentang empat perkara diantaranya tentang umurnya kemana dia habiskan tentang waktunya maksudnya kemana dia habiskan waktunya tersebut masa mudanya kemana dia habiskan jadi umur kita akan ditanya oleh Allah SWT dan waktu kita banyak kita gunakan untuk media sosial banyak sekali terbuang-buang banyak sehingga akhirnya untuk kebaikan kita tidak bisa lakukan terutama banyak orang untuk waktu untuk mesos dia kesisikan waktu yang begitu banyak untuk baca Quran tidak sempat tidak sempat sehari bisa jadi satu lembar pun tidak dia baca satu halaman pun tidak dia baca sementara wal-wal orang dia baca betapa banyak wal-wal orang dia baca berpindah dari satu akun ke akun yang lain ukti ini ukti anu ukti ini ukti anu yang laki-laki cari ukti-ukti akun ukti-ukti yang akhwat sama cari abu-abu abu ini abu ini abu ini abu ini berwal-wal dia lihat sementara sehalaman Al-Quran tidak dia dia baca habis orang sibuk dengan HP sampai seminggu lewat tidak telepon orang tuanya jangan seminggu sebulan tidak telepon orang tuanya hari-hari lewat tidak telepon orang tuanya tidak silaturahmi kapan menjumpuk ibunya kapan menjumpuk adiknya kakaknya waktu untuk medsos luar biasa untuk buat status untuk mengecek berapa yang lain waktunya terus jalan tidak berhenti padahal semua waktu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka saya ingatkan kalau anda membuka akun ingat kalau anda membuka akun akun facebook atau akun twitter atau akun instagram berarti anda telah membuka pintu hisap yang baru harusnya anda tidak dihisap dari sini anda akan dihisap dari sini dan ingat semua yang anda lihat akan dihisap semua yang anda lihat akan dihisap semua yang anda dengar akan dihisap semua yang anda ucapkan akan dihisap semua yang anda tulis dalam status akan dihisap semua yang anda publis akan dihisap semua yang anda komentari akan dihisap dicatat meskipun komentarnya sudah anda hapus akan tetap tercatat di ilauhil mafud tercatat di catatan malaikat akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua komentar ya semua status semua uploadan semuanya akan dicatat maka kalau bisa anda tidak punya akun itu lebih baik usah punya akun enggak saya punya jelas saya punya akun facebook twitter instagram enggak ada orang yang bikin sudah orang yang jalani saya enggak enggak buka kalau akun facebook ada karena saya harus tulis-tulis sesuatu disitu tapi saya katakan kalau bisa tidak punya akun lebih baik karena kalau anda buka akun berarti anda buka pintu untuk dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat catatan amal catatan amal yang akan ditampakkan pada hari kiamat kelak sesuatu pun tidak ada yang ditinggalkan semua dicatat yang kecil maupun yang besar yang nampak maupun yang tersembunyi yang jelas maupun yang detail semuanya terakan dinampakkan pada hari kiamat kelak semuanya hati-hati sudah berapa tahun anda punya akun twitter hisapnya sudah panjang banget orang saja punya twitter satu bulan sudah berapa banyak hisap yang akan dia dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala instagram ya banyak hisap akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau bisa tidak punya akun lebih baik tapi kalau punya silakan tapi hati-hati hati-hati jangan gunakan kecuali untuk untuk kebaikan tayyib hadirin dan hadirat khidmatillah subhanahu wa ta'ala kita akan menyebutkan berapa kaedah-kaedah penting atau berapa hal-hal yang penting yang berkaitan tentang medsos yang hendaknya diperhatikan para pengguna medsos para pemilik akun para pemilik WA para anggota grup-grup WA hendaknya yang perhatikan hal-hal berikut ini para pengguna internet secara umum sebelum saya mau lanjutkan saya ingin tanya lagi ada yang enggak punya WA enggak siapa tahu nenek-nenek enggak punya ada ya ada enggak yang enggak punya WA semuanya punya ada yang enggak punya HP lebih parah lagi semuanya punya kita lanjutkan berapa hal penting yang harus kita ketahui yang pertama ada kaedah namanya innamal amalu bin niat amalan tergantung niat anda menggunakan HP membuka akun membuka Twitter, Instagram niatnya apa? kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau anda masuk internet anda berusaha mencari pelajaran-pelajaran yang baik anda berusaha untuk mencari video-video Youtube yang bermanfaat maka mudah-mudahan dapat pahala dapat atau dapat pahala karena anda sudah berniat dengan niat yang baik untuk mencari kebaikan dari anugerah yang Allah berikan tersebut kecanggihan teknologi yaitu internet tapi kalau sebaliknya niat anda adalah buruk untuk mengadu domba diantara orang lain untuk menyebarkan kerusakan untuk melihat halal yang haram maka berhasil atau tidak berhasil anda akan mendapatkan dosa berhasil atau tidak berhasil anda akan mendapatkan dosa kata Nabi SAW mengenai hal ini pertama dalam hadis kata Nabi SAW jika dua orang muslim sudah bertemu berduel dengan dua pedang mereka maka yang membunuh maupun yang terbunuh masuk neraka jahannam kalau para sawat bertanya ya Rasulullah kalau pembunuh jelas masuk neraka dia membunuh orang tapi Al-Maktul kenapa yang terbunuh juga masuk neraka kata Nabi SAW dia tadi juga ingin bunuh saudaranya sudah berniat sudah bertindak tapi kedahuluan terbunuh sehingga dua-duanya masuk neraka baik yang membunuh maupun yang yang terbunuh dijadikan dari oleh para ulama bosnya barang siap yang sudah berusaha sudah melakukan usaha namun gagal tetap mendapatkan pahala keberhasilan barang siap yang sudah berusaha namun gagal maka tetap dapat pahala keberhasilan contoh seorang berusaha untuk haji dia sudah daftar dia sudah menunggu antrian tau-tau dia meninggal dunia belum sempat hajian tapi kita katakan mudah-mudahan dapat pahala haji kenapa? dia sudah berusaha sudah daftar sudah ngumpulkan duit sudah setoran kodarullah meninggal sebelum dipanggil mudah-mudahan dapat pahala haji ini dalam kebaikan seorang misalnya ingin menyambung silaturahmi sudah menaik pesawat sudah menuju tau-tau ada musibah tidak bisa sampai kepada ke rumah orang tuanya tetap dapat pahala karena dia sudah berusaha dia sudah berusaha sudah berjalan menuju ke rumah orang tuanya namun gagal di tengah jalan entah bannya pecah atau yang lainnya sehingga tidak bisa sampai tetap dapat pahala silaturahmi sebagian sahabat tidak bisa berjihad kenapa? karena mereka sakit tinggal di Madinah tidak bisa keluar maka Nabi berjalan bersama para sahabat yang berjihad kata Nabi SAW kata Nabi SAW sungguhnya di Madinah ada beberapa orang tidaklah kalian berjalan tidaklah kalian berjalan tidaklah kalian menempuh lembah kecuali mereka bersama kalian kok bisa ya Rasulullah padahal mereka di Madinah mereka di Madinah kata Nabi tapi benar karena mereka terhalang dengan udhur mereka sudah berusaha namun tidak bisa sakit tetap diberikan pahala seperti pahala berjihad ini dalam kebaikan dalam kemahasiatan juga demikian ada orang ingin mencuri tau-tau dia naik tangga ingin manjat tau-tau ketahuan saya eh mau ngapain yaudah ketahuan tetap dapat pahala mencuri meskipun tidak berhasil kenapa dia sudah sudah berusaha dia sudah berusaha seperti ada anekdot ada orang naik mau curi ke dondong naik pohon pohon ke dondong tau-tau dia mau ambil ke dondong ketahuan sama orang ngapain kamu anumba cari layangan buat apa layangan buat rojak ketahuan jadi kalau sudah niat buruk dan sudah berusaha namun tidak berhasil tetap dicatat sebagai pahala berhasil seorang yang misalnya masuk internet ingin melihat hal-hal yang haram dia buka ini ternyata terblokir ternyata terblokir sama saja seakan-akan dia sudah melihat hal yang haram meskipun dia tidak berhasil melihatnya seorang masuk dia mencari-cari kesalahan saudaranya dia cari buka wallnya dia buka akunya dia cari-cari kesalahannya tidak dapat kesalahan tetap dapat pahala mencari kesalahan kenapa? dia sudah berusaha namun tidak berhasil tetap mendapatkan pahala mencari kesalahan oleh karenanya ini kaedah yang penting hati-hati kalau bermuamalah dengan internet dengan website dengan yang lainnya maka hati-hati kemudian yang kedua para khatini hati-hati yang mati rsb niat yang baik tidak cukup harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW harus sesuai dengan syariat betul-betul banyak orang yang niatnya baik tapi ternyata melakukan kerusakan contoh ada orang datang kabar di whatsapp kemudian tentang hadis ini terjadi sebarin ternyata hadisnya palsu dia tidak cek terlebih dahulu dia ikut kena kenapa anda tidak cek niat saya baik niatnya baik tapi tidak benar ada ceramah-ceramah yang ngawur dia ikut sebarkan tidak boleh tidak boleh berarti dia ikut menyebarkan kesesatan niat saya baik niatnya baik tapi kamu salah tidak boleh niat baik tidak cukup ada berita begitu datang langsung asal-ser saja tidak boleh asal-ser ternyata beritanya hoax ikut menyebarkan kedustaan hati-hati tidak boleh nanti perlu lagi klarifikasi klarifikasi lagi klarifikasi lagi repot terkadang orang sudah nyebarin sesuatu tidak mau klarifikasi malu klarifikasi tidak semua harusnya kita sebarin ada berita-berita yang menakutkan menakutkan kaum muslimin menimbulkan khawatiran ikut sebarin tidak boleh hati-hati ternyata tidak tidak benar walaupun benar harus dicek masalah atau tidak jadi jangan cuma sekedar niatnya baik kemudian kita berdiri dengan niat yang baik kita melakukan apa yang kita lakukan tidak boleh tidak boleh sembarang ser ada cerita-cerita ngawur cerita yang tidak hakikat cuma karangan orang datang kemudian dia ikut sebarin tidak boleh niatnya baik pun tidak boleh niat baik tidak cukup harus sesuai dengan syariat kemudian diantara hal yang perlu saya ingatkan jika anda masuk dalam suatu grup grup WA atau grup yang lainnya maka hati-hati anda berarti dalam suatu majelis namanya majelis grup kalau ternyata dalam majelis tersebut dalam grup tersebut ada kemungkaran maka anda harus bisa mengingkari ada gibah disitu anda harus mengingkari ada namimah disitu anda harus mengingkari ada orang nyebarin foto-foto cewek anda harus mengingkari tidak boleh terbuka auratnya tidak boleh orang menjatuhkan harga diri orang disitu anda harus mengingkari kalau anda tidak bisa mengingkari kalau tidak berarti anda ikut mendengarkan majelis gibah paham? kalau grup tersebut ternyata menatangkan kemudian tinggalkan grup tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan kemudian diantara yang perlu kita perhatikan tadkala kita masuk dalam media sosial sejengkel apapun kita jangan suka mencaci maki jangan suka mencela al-mu'min seorang muslim itu bukan mu'min bukan orang suka mencela sudah mencaci mungkin kita lihat kemungkaran tapi jangan kita hiasi wall kita dengan cacian komentar kita dengan cacian ini sangat buruk banyak orang semangat sunnah tapi tidak beradab mencaci maki apa faidahnya mencaci maki jauhi perdebatan dalam media sosial masuk dalam grup debat ngapain kemudian dalam facebook debat di komentar debat-debatan paling banyak seperti itu ada berita dibawanya komentar debat-debat debat-debat tidak ada manfaatnya tidak memberikan orang dapat tidak dan juga dia hanya menghabiskan waktu debat sama orang debat luar biasa dengan Abu Fulan ternyata Abu Fulan tersebut bencong ngapain debat dia gak tau ya Abu Fulan ini siapa mungkin anak SD sementara dia mungkin sudah kerja ngapain menghabisin waktu debat sama anak anak SD ngapain ini kun tukang minum homar kita layani ngapain ya gak usah ngapain gak ada manfaatnya udah sampaikan kebenaran gak usah gak usah debat-debat situ hanya abisin waktu kita tidak tau siapa lawan bicara kita dan saya ingatkan bahwasannya dalam Islam tulisan hukumnya sama dengan ucapan tulisan hukumnya sama dengan ucapan hanya saja di media sosial kita lebih berani menulis berbeda kalau berhadapan lang seorang kalau berhadapan lang orang bisa ngomong kan mikir-mikir atau tidak mikir-mikir depan lawan depan dia badannya gede badannya besar kekar dia ngomong juga hati-hati tapi kalau di media sosial tidak saling melihat sudah cacimaki ngomong asal ngomong asal ngeserak bicara orang lebih berani untuk berbicara di media sosial karena tidak berhadapan maka hati-hati dalam Islam tulisan hukumnya sama dengan ucapan kalau anda berhati-hati dalam berucap maka anda berhati-hati juga dalam menulis tidak satu lafal pun yang terucap kecuali ada malaikat rakib atid mencatatnya maka saya katakan dimikin pula tidak satu tulisan yang tertulis kecuali ada malaikat rakib atid mencatatnya hati-hati kata Nabi SAW innal abdala yataqallamu bil kalimati min sakratin nas min sakratin la la yulkilaha balan yahui biha fi nari jahannam awkama qala Nabi SAW semuanya seorang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkan Allah dan dia tidak peduli dengan kalimat tersebut membuat dia tenggelam dalam neraka jahannam maka saya katakan demikian pula bisa jadi seorang menulis satu tulisan bisa jadi seorang berkomentar dengan sesatu komentar dan dia tidak pedulikan komentar tersebut dampak baik atau buruk dia tidak peduli pokoknya yang dia lepaskan dalam hatinya ternyata membuat dia terjurumus dalam neraka jahannam hati-hati maka bukan berarti anda di media sosial tidak tahu lawan anda anda bebas-bebas untuk berkomentar bebas-bebas untuk memcacimaki semuanya tulisan sama dengan ucapan dalam Islam sama-sama tercatat di sisi para malaikat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat baik diantara hal yang harus-harus anda perhatikan tidak semua kenikmatan yang anda dapatkan anda publish di medsos lagi jalan-jalan sama suami naik puncak gunung kemudian selfie kemudian masukkan ke facebook bahkan menjadi wall apa picture disitu ditulis itu gambar lagi puncak gunung sama suami tidak semua kenikmatan anda share tidak semua ibadah anda anda share tidak semua privasi anda anda share jangan lagi jalan-jalan tidak semuanya kita share lagi sama keluarga lagi senang-senang kasian ada orang-orang yang tidak kuat melihat kebahagiaan kita ada orang-orang yang miskin kita makan makan di restoran mewah kemudian kita share notanya kita foto sekian juta akhirnya nanti banyak orang yang melihat jadi risih melihatnya kemudian kita masuk di hotel yang mewah kemudian kita foto lagi di depan hotel kemudian masukkan di instagram masukkan di ya tidak semua kecuali mungkin anggotanya terbatas terbatas teman-teman dekat tidak ada masalah tapi kalau terbuka dilihat oleh banyak orang ini tidak baik tidak baik membuat orang hasad membuat orang sedih membuat orang hasad membuat orang apa? sedih kalau dia tidak hasad dia sedih waduh itu orang saya kok kapan bisa begitu sedih dia dia tidak hasad sama anda tapi dia sedih melihat kondisi dia akhirnya tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadinya dia mesrah sama suaminya suaminya kemampuannya hanya cuma jalan di Tugumonas sementara suami orang lain bawa sampai keluar negeri akhirnya dia mulai benci sama suaminya dari dulu Tugumonas Tugumonas terus kapan saya dibawa keluar negeri padahal sebelum ini tidak pernah menuntut dia kona'ah dengan pemberian suaminya gara-gara melihat anti yang mempublis men-share kebaikan suami anti di media sosial akhirnya dia pun mulai jengkel sama suaminya mulai dia tertarik sama suami anti hati-hati saya katakan tidak semua kebahagiaan kenikmatan kita share kasihan ada orang yang hasad ada orang yang tidak hasad tapi dia sedih jadinya melihat kebahagiaan yang kita rasakan contoh sederhana kita lagi ngobrol misalnya para suami ngobrol-ngobrol tau-tau ada seorang suami ngobrol tentang istrinya masya Allah istri saya itu kalau bangun tidur langsung dia pejit saya kalau bangun tidur langsung dia pokoknya gini langsung siapin teh langsung kue saya belum bangun sudah tersedia suami yang lain waduh istri saya kok gak begitu ya pulang-pulang dia ngamuk sama istrinya padahal tadinya dia bahagia enjoy-enjoy saja gara-gara apa karena ini satu orang ngeser kebahagiaan dia tidak pada tempatnya dia tidak hasad tapi dia akhirnya tidak bersyukur akhirnya dia marah sama istrinya padahal padahal sebelumnya dia enjoy-enjoy happy-happy aja ya padahal tidak semua kebahagiaan kemudian kita share terhadap di media sosial kemudian yang saya perlu ingatkan lagi jangan berkeluh kesah di medsos sebagian orang ada masalah sedikit ganti status ada masalah sedikit ganti status di whatsapp di grup whatsapp semua orang lihat statusnya ganti oh lagi di omelin suami ganti status lagi di omelin istri ganti status akhirnya aib keluarganya terbongkar dia curhat di medsos semua orang lihat dan ini membuka aib keluarga ini menjatuhkan harga martabat suaminya atau sebaliknya menjaga harga menjatuhkan harkat dan martabat istrinya secara tidak langsung dia menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sendiri secara tidak langsung seakan-akan dia protes dengan takdir Allah dia mengeluhkan Allah kepada masyarakat Allah takdirkan saya begini apa faidahnya dia keluhkan disitu apakah ada yang kemudian kirim uang sama dia minta rekeningnya supaya membantu dia tidak ada juga kalau dia ingin curhat pilih orang yang terbaik pilih orang yang naseh yang memang ingin beri nasihat datang kepada dia sampaikan supaya dapat nasihat ada pun curhat di media sosial curhat di status whatsapp begitu dia rubah statusnya orang semua kirim ada apa um ada apa um ada apa ada apa akhirnya akhirnya privasi dia dia bongkar hati-tiri ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibu ini jangan kalau ada masalah dengan di rumah tangga dengan keluarga usahakan jangan sampai orang lain tahu jangan malah disebarkan di media sosial kemudian diantaranya hati-hati jangan membuat akun palsu tidak boleh membuat akun palsu buat akun palsu itu hukumnya haram dia telah berdosa dan dia menipu orang lain buat akun palsu kemudian fotonya dibuat kemudian umurnya dirubah dan macam-macamnya atau cowok bikin akun cewek cewek bikin akun cowok bikin akun seakan-akan dia ustad padahal bahlul menipu orang ini tidak boleh dusta ini tidak boleh hukumnya dusta dan sebagian orang kalau sudah bikin akun palsu seakan-akan halal baginya untuk membuat apa saja kemudian akun palsu mau bikin cara ini mau bicaraan mau buku ini mau nami mau ghibah mau nami terserah minta akun palsu tidak tidak merubah hakikat tetap saja anda yang menulis anda yang akan dihisap oleh Allah SWT kemudian hati-hati ikhwan dan akhwat yang dirahmatir Allah SWT kalau anda sudah masuk di media sosial di Facebook atau Twitter jangan juga habiskan waktu anda untuk melihat akun-akun orang anda tidak akan luput dari hal yang haram melihat hal yang haram karena kita tidak tahu melihat akun orang-orang ini taruh apa di wall-nya taruh gambar ini taruh gambar anu taruh macam-macam taruh istrinya yang sedang terbuka auratnya taruh cewek-cewek taruh macam-macam akhirnya kita sibuk melihat wall orang lain akhirnya aurat orang terlihat bagi kita kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah kalau aib orang lain tidak kita lihat anda bersyukur kepada Allah tidak melihat aib orang lain hati lebih selamat hati lebih bahagia tidak tahu aib orang orang lain makanya kalau ada orang datang sama kita eh um-um tahu gak si fulana sudah tidak usah cerita hati lebih tenteram ada iphone datang kepada kita ustaz kalau saya sering dengar gitu ada masalah harus saya selesaikan sebenarnya saya tidak mau dengar tapi terkadang harus saya dengar hati ini jadi gilisah akhirnya ada yang lapar usah tadi gini-gini gimana masalah jadi pusing lagi jadi pusing lagi seadanya saya tidak tahu saya lebih tenteram saya lebih bahagia lebih konsen belajar lebih konsen baca Quran lebih konsen sama keluarga anak-anak maka sebisa mungkin anda tidak mendengar aib orang lain lakukan itu lebih bersih dari bagi hati bagi hati anda nah jangan lagi anda cari-cari aib orang masuk ke akun-akun orang kemudian lihat-lihat aibnya oh begini aja oh begini oh masih jangan siali ada masalah yang sangat luar biasa itu kawan ingin anda nasihati mungkin sekedar ingin tahu hanya sekedar ingin melacak hanya jangan taib ada pada berikutnya dan ini khusus bagi yang ber-WA di antaranya kalau anda WA orang ini penting saya juga merasa terganggu kalau ada orang WA ke saya ini khusus saya kalau antum WA ke saya dan saya tidak mau di WA sama antum kalaupun antum ternyata bisa tahu nomor WA saya meskipun saya sembunyikannya kalau antum WA ada keperluan langsung bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya fulan-fulan ada begini-begini-begini langsung sebagian orang Assalamualaikum Ta Waalaikumsalam tidak langsung pada intinya ini mengganggu mengganggu saya bagi saya bilang di antara adab biar antum tidak mengambil waktu orang lain kalau antum tulis WA sama orang ada keperluan langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berserta dengan apa isinya saya kadang saya saja WA Ustaz kalau Ustaz dia lagi off misalnya saya WA Ustaz Syafiq misalnya saya tahu dia sibuk banget jarang-jarang dia online jarang-jarang dia online karena saking sibuknya kemarin saya WA beliau ternyata lagi di Merauke kemudian saya lagi WA Ustaz sebentar saya mau naik pesawat ke Manado Ustaz saya mau ke Ternate Ustaz pindah-pindah ya gimana saya makanya saya tidak ingin ambil waktu jangan Assalamualaikum Ustaz gimana kabarnya lagi dimana eh kelamaan Ustaz baca lagi lagi dimana langsung saya kirim surat pesan suara Ustaz gini-gini begitu dia dengar dia tahu maksud saya kita tidak ingin mengambil waktu orang maksud saya tapi kalau kawan sendiri tidak apa-apa lah kak basa-basi maksud saya ada orang yang tidak ingin waktunya terbuang-buang hanya cuma Assalamualaikum terus tidak ada apa-apanya maka saya bilang diantara adab kalau anda berhubungan dengan orang yang anda tahu dia sibuk jangan habisin waktunya tulis Assalamualaikum sekaligus apa tujuan anda paham tidak tapi kalau sama istri sayang gimana tidak apa-apa lagi dimana sama istri tidak ada masalah tapi kalau sama orang yang anda tahu dia waktunya penting maka jangan seperti itu jadi kesempatan dia melihat WA kita dia langsung tahu maksud dan tujuan dari isi WA dari kita maka Assalamualaikum langsung isinya tapi permasalahan berikutnya Ustaz kalau ada orang beri salam kepada kita apakah harus kita jawab orang beri salam lewat WA Assalamualaikum atau lewat Whatsapp atau lewat SMS atau lewat Facebook Assalamualaikum kalau anda tidak buka ya berarti tidak perlu jawab tapi kalau terbuka apakah harus dijawab makanya ada khilaf di kalangan para ulama sebenarnya mengatakan kalau salam tersebut berupa tulisan cukup menjawab dengan lisan cukup menjawab Waalaikum salam meskipun tidak nulis meskipun tidak sampai suara kita kepada dia tetapi kita telah mendoakannya kita telah menjawab dengan kebaikan sebagaimana ini mendoakan kita kita mendoakan dia bahkan kita doakan dengan apa lisan ini pendapat dipilih oleh Syekh Suleyman Ar-Hairi Hafizahullah ta'ala meskipun semua sepakat yang lebih afdol adalah dengan menulis juga ya dan lebih hati-hati kalau anda bisa jawab dengan tulisan jawab dengan tulisan karena Allah berfirman wa'idhahu yitum bitahiyatin fahayu bi'ahsana minha aurudduha kalau kalian diberi salam dengan suatu salam maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya dan ayat ini umum kata sebagian ulama mencakup tulisan mencakup mencakup lisan mencakup tata cara sampai Syekh Suleyman mengatakan kalau ada orang memberi salam kepada anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan langsung dengan senyuman maka anda juga berusaha jawab dengan apa senyuman kalau ada orang misalnya memberi salam dengan menjelurkan tangannya anda juga menjelurkan tangannya supaya anda bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia lakukan dan berdasarkan keumuman ayat ini maka kalau ada orang memberi salam dengan tulisan Assalamualaikum maka kita jawab juga dengan tulisan kecuali kalau ada kemudaratan kita tahu orang ini mengganggu ya sudah gak usah dijawab kita jawab dengan lisan aja Waalaikumsalam tapi gak usah dijawab orang ini mengganggu orang ini mengganggu perempuan mengganggu saya ini perempuan mengganggu saya ini laki-laki kejar-kejar saya ini janda kejar-kejar saya ya sudah blokir kita jawab dengan lisan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh diantara hukum menjawab kemudian juga tak kala kita di grup ingat kita satu grup dalam grup kita 200 orang kalau kita posting sesuatu akan dibaca oleh 200 orang paling tidak banyak yang baca kita akan mengambil waktunya mengambil waktu mereka maka tak kala kita ingin men-share suatu mikir pantaskah yang saya share ini mengambil waktu teman-teman saya 200 orang ternyata hanya lelucon yang tidak bermanfaat misalnya ternyata berita yang hoax misalnya dia akan buka dia paling tidak dia mengambil waktu 1 menit 2 menit kita menghabisin waktu orang tidak bermanfaat maka sebelum kita share kita pikir ini penting atau tidak apakah berhak untuk mengambil waktu teman-temanku kalau tidak perlu jangan di share tidak semua yang ada di benak kita kita share tidak ada semua di benak kita kita share tidak ada yang semua yang sampai kepada kita kita share jangan latah jangan latah kata Nabi SAW kafa bil mar'i kadiban anyuhadisadikul lima samir cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan seluruh yang dia dengar maka sama cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia men-share semua yang dia dapat tidak semua yang kita dapat kita share kalau ada share ada berita datang kepada kita pertama kita cek benar atau tidak datang dari jalan yang terpercaya atau tidak ya akhirnya sekarang berita ngawur-ngawur banyak ngawurnya apakah sumber-sumber berita orang-orang menulis berita tersebut sikoh ente kenal rajin sholat di masjid jujur anda mungkin gak tahu berita tentang Saudi berita tentang Amerika berita tentang Indonesia berita tentang pemerintah berita tentang ustad belum tentu benar belum tentu benar kalau anda mengenal yang bawa berita maka anda silahkan tapi kalau gak hati-hati pertama sebelum anda men-share berita pertama cek beritanya benar atau tidak kalau ternyata sudah benar yang kedua manfaat atau tidak masyarakat atau tidak tidak semua yang benar kita sebarin kalau ternyata tidak bermanfaat jangan disebarin gak usah ngabisin waktu saudara-saudara kita yang berikutnya kalau anda men-share berita link langsung tulis judulnya jangan linknya doang orang jadi penasaran wah begini aja ngabisin kuota anda mengambil harta orang lain kuota orang lain habis padahal hal yang tidak bermanfaat maka kalau anda nge-share link langsung judulnya ini cerita tentang ini loh celek langsung linknya jadi mungkin orang penasaran sebenarnya orang kirim ke saya tanpa ada judul ini apa saya jadi penasaran bukan ternyata gak bermanfaat gak bermanfaat atau berita yang sudah terulang ternyata sudah kita baca sebelumnya ngabisin kuota kita aja kemudian juga ketika kita di grup ingin beri faedah jangan terus-terusan kirim faedah hanya kopas pagi kirim faedah siang kirim faedah sore kirim faedah kirim-kirim jangan itu seminggu sekali kirim faedah pilih faedah yang terbaik kirim agar dibaca oleh saudara-saudara kita tidak semua yang sampai kepada kita kemudian kita harus beritahukan kepada orang lain kita dalam grup kita misalnya seorang wanita yang sangat perhatian misalnya dengan kecantikan ada berita sampai kepada kita menurut kita sangat penting mungkin bagi orang lain tidak penting ternyata ini ada obat supaya bisa menurunkan berat badan kita kirim ke grup padahal yang grup semua kurus-kurus cuma kita sendiri yang gemuk ya ngapain kita sebarkan di grup kalau ternyata di grup yang gemuk cuma dua orang kirim aja peri kepada dua orang itu ngapain kirim ke grup kita tahu orang grup kurus-kurus semuanya maksud saya tidak semua yang menurut kita penting itu juga penting bagi orang lain harus kita pikirkan penting gak bagi orang lain tidak semua yang bagi kita penting bagi orang lain kemudian juga kalau ngirim berita ngirim waktu-waktu yang tepat jangan ngirim share jam 2 malam ngapain share berita jam 2 malam biar orang tahu ini lagi sholat malam ini waktu lagi mereka mungkin lagi orang ada apa saya bunyi ternyata wah gak ada apa-apa mungkin dia lagi tidur ting-ting dia lupa matikan hp-nya jam 2 malam ada berita apa ternyata share yang tidak bermanfaat maka pilih waktu yang tepat kira-kira orang biasa pegang hp jam berapa mungkin pagi-pagi mungkin sore-sore mungkin sebelum tidur gak apa-apa kemudian kalau anda ternyata dalam grup akhwat hati-hati misalnya anda punya grup 20 orang semua teman-teman lama teman-teman sekolah dulu yang mungkin saling tukar-tukaran foto di grup hati-hati jangan dilihat sama suami jangan dilihat oleh suami gak boleh berita apa emah ini khusus buat akhwat gak boleh jangan sampai kita memperlihatkan teman-teman kita yang cantik-cantik sama suami kita siapa tahu sampai kita tertarikan repot gak boleh Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita lain kemudian dia pulang ketemu suaminya dia ceritain mas tadi saya ketemu perempuan gini-gini-gini seakan-akan suami lihat langsung wanita tersebut ini tidak boleh oleh Nabi SAW nanti buat suaminya penasaran tadi perempuan masya Allah wancungnya luar biasa putihnya luar biasa siapa-siapa suaminya penasaran orang diceritakan saja gak boleh apalagi lihat langsung diceritain saja gak boleh apalagi lihat langsung gak boleh ini amanah dan belum tentu wanita teman kita tersebut ridho dilihat sama suami anti belum tentu maka kalau sudah dalam grup amanah jangan kita sebarkan foto-foto yang dalam grup grup tersebut tidak boleh baik terakhir saya tutup kajian ini dengan hadis Nabi SAW min husni islamil mardi tarquhu malayani diantara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya kalau anda ingin tahu Islam anda elok atau tidak Islam anda indah atau tidak maka anda dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang bukan urusan anda sekarang ini musim banyak orang ingin tahu urusan orang lain yang bukan urusannya nimbrung pada perkara-perkara yang bukan spesialisnya bukan hal yang perlu dia untuk ketahui ya karena orang pengen tahunya tinggi namun hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga tersibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat sibukkan dengan medsos berita-berita yang begitu banyak tidak ada henti-hentinya akhirnya dia lalai dari hal yang bermanfaat lalai dari berhasil rata rata kurang solat malamnya kurang solat sunnahnya kurang baca qurannya dan akhirnya dia terlalaikan dari hal-hal yang bermanfaat maka hati-hati selalu ingat hadis ini diantara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya jadi kalau ada sesuatu saya perlu tahu kalau tidak perlu tahu ya sudah left tidak perlu tahu ya sudah tidak usah tahu mengapain mencari tahu sesuatu yang belum tentu manfaat bagi kita